Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel hobby masak untuk berlangganan gratis jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman langsung saja ini siapkan kangkung ini aku pakai dua ikat kangkung untuk motongnya terserah teman-teman ya boleh dipetik satu-satu gitu tapi ini aku langsung diiris aja pakai pisau ya biar enggak terlalu kekelamaan ini setelah dipotong dan dicuci bersih kemudian siapkan bumbunya bahan-bahannya ada bawang merah bawang putih cabai rawit secukupnya satu buah cabai merah besar dan setengah tomat ya kemudian tambahan salori dan penyitap rasa aku pakai yang rohiko lalu garam secukupnya dan gula pasir secukupnya yang pertama ini diiris-iris dulu bawang merah iris sesuai selera teman-teman boleh juga langsung digeprek ini aku pakai 4 siung ya bawang merahnya dan bawang putih 3 siung ini juga diiris-iris boleh juga kalau digeprek kemudian cabai rawit teman-teman yang suka pedas boleh ya cabai rawitnya yang banyak ini diiris juga sesuai selera kemudian cabai merah besar ini aku biasanya isinya tuh mesti aku ilangin dulu tapi terserah ya teman-teman dan diiris-iris sesuai selera boleh diiris kayak miring-miring gitu ini aku irisnya panjang-panjang dan jangan lupa ya bahan-bahannya dicuci bersih ya kemudian ini tomat juga diiris-iris sesuai selera bawang merah kalau udah tumis bawang merah dan bawang putih ini ditumis sampai baunya rada harum gitu kalau udah masukkan cabai merah ini tomatnya aku terakhir aja ya biar nanti enggak terlalu lembek tapi terserah teman-teman kalau mau dimasukin sama bawang merah bawang putih aku terakhir aja ini baunya udah harum kemudian masukkan kangkung dan ini tipsnya ya temen-temen kalau mau pengen kangkungnya tetap seger hijau jangan pakai api kecil tapi pakai api besar ya pakai api besar dan ini aku enggak nambahin air karena nanti kangkung juga ngeluarin air lalu jangan lupa masukkan tomatnya kemudian garam secukupnya ini aku pakai setengah sendok teh kemudian gula pasir secukupnya saori secukupnya ini aku pakai setengah saset lalu penyedep rasa secukupnya kemudian aduk biar merata nah dan ini masaknya tuh nggak usah terlalu lama temen-temen lima menit aja udah cukup itu bisa temen-temen lihat ya warnanya itu tetap hijau seger karena apinya pakai api besar jadi matang tapi tetap renyah kalau temen-temen pakai api kecil tuh nanti biasanya tuh kangkungnya tuh kayak terlalu lembek gitu dan warnanya pun berubah rada coklat gitu jadi nggak hijau dan ini menurut aku udah matang ya udah pas warnanya juga tetap hijau Oke teman-teman ini udah siap disajikan bisa teman-teman lihat ya itu masih tetap fresh seger dan warnanya juga hijau karena tadi cuma dimasak sebentar ya dan pakai api besar jadi tetap seger tetap hijau dan rasanya pun enak banget masih renyah gitu kayak kayak beli di resto ini enak banget temen-temen yang suka sama sayuran teman-teman suka tumis kangkung coba pakai cara ini langsung aja cobain di rumah selamat mencoba teman-teman thanks for watching jangan lupa like comment share dan subscribe subscribe